Kita akan lihat juga bagaimana sentimen dari netizen atau warganet dengan grafik yang sebelumnya kita juga suruh kali ya. Ini yang paling seru nih. Ini yang paling seru bener ya. Penasaran ya? Kita lihat. Nah, baik disini. Sudah diperbincangkankah? Sudah diperbincangkankah kita akan cek disini. Baik. Oke. Nah, kita lihat disini. Jadi, disini ada angka ya. Untuk Cawpres 01 dan 02. Angka ini merupakan sentimen positif dari warganet terkait Cawpres 01 dan Cawpres 02. Disini Cawpres 01 mendapatkan sentimen positif sebanyak 82 persen. Dan Cawpres 02 mendapatkan sentimen positif sebesar 61 persen. Dan sisanya netral dan juga negatif. Oke. Seperti itu. Dan kita lihat seperti apa sih sentimen negatif dan positif yang berkembang di Twitter ya. Ini yang 01 ya? Ini yang 01. Ini 01 dan yang dibawahnya 02 ya. Jadi kita lihat ini pergerakannya setiap setengah jam sekali. Jadi naik turunnya sangat drastis ya. Oh iya. Positifnya itu masih lumayan diambang. Netral ya? Itu netral ya? Yang abu-abu netral dan yang biru adalah positif. Dan akan terus bergerak terus. Real time ini berarti ya? Ini real time. Karena jadi kalau kalian lagi nge-tweet cenderung positif atau negatif langsung masuk ke sini. Kalau kita mau rubah berarti bisa sekarang masuk? Bisa langsung sekarang. Oh rubah-rubah. Mau rubah-rubah ya? Kan netizen juga. Langsung saya rubah. Langsung bantu tweet, bantu tweet. Baik, ini kalau melihat statistik dari sentimen untuk cowok press 02 ya. Bisa dilihat. Naik turunnya juga sangat berbeda dengan yang cowok press 01 tadi. Untuk di Twitter. Nah, kalau kita lihat di media secara luas lagi. Di sini kita bisa mengantau juga, sorry. Nah, di sini kita bisa mengantau juga dari platform-platform. Ada online news, ada pre-news, TV news, Twitter, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Nah, kelihatan dari kedua grafik ini untuk cowok press 01 dan 02, tetap saja yang paling rame adalah di Twitter. Betul. Ya, betul. Kalau YouTube sendiri, aduh sebagai YouTuber masa cuma segini. Karena YouTube pergerakannya kan tidak langsung real time seperti pergerakan Twitter ya. Dan lain doang usahanya, Bu. Oh, usahanya beda ya? Iya, kita cuma ngetik aja. Ya, satu bikin video. Mesti bikin video buat temen nanti. Ngeditnya juga lama ya. Baik lah. Kalau melihat kayak gini memang akan lebih seru di Twitter ya. Karena saling retweet, saling membalas komen. Itu akan sangat seru. Akan lebih seru.